Halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 224 dan 225 Melengkapi rumus yang disini ya dek ya Kalau yang di halaman 224 ini rumusnya untuk gambar jajar genjang Nanti yang di halaman 225 itu rumus untuk gambar trapezium Oke disimaknya kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Nah disini nomernya nomor 4 Gambar jajar genjang Kita diminta melengkapi ini yang titik-titik disini ya Yang pertama adalah sisi alas Oke sisi alas pada gambar jajar genjang yang ini Sisi alasnya itu yang mana? Ini yaitu sepanjang huruf A kecil ini Ini sebagai sisi alas Berarti kita tulis sisi alasnya adalah A Kalau di contohnya pada nomor 3 Jajar genjang yang seperti ini Sisi alasnya yang ini ya 5 sama 9 Digabung 5 tambah 9 itu 14 Nah atau lihat yang dari atas juga boleh ya Jadi sisi alasnya adalah 14 cm Siap Untuk kita sisi alasnya adalah sepanjang A Kemudian untuk sisi tinggi Sisi tinggi pada gambar kita disini adalah Yang diwakili dengan huruf T kecil ini Ini yang gambar warna merah Garis warna merah ini ya Tingginya adalah T Kalau pada nomor 3 Tingginya itu yang mana? Yang disini deh Nih 12 cm Makanya dia ditulis tingginya 12 cm Untuk mencari tinggi pada gambar jajar genjang Itu kita harus cari garis yang tegak lurus dengan alas Jadi harus siku-siku Disini juga harus siku-siku Itulah garis tingginya Jadi garis tinggi pada jajar genjang itu Jangan yang miring-miring ini ya Jangan yang miring disini Bukan Melainkan garis yang tegak lurus dengan alasnya Kayak gitu Ini tadi alasnya Nah ini garis yang tegak lurus dengan alasnya Berarti jelas ya Pada nomor 4 Garis tingginya adalah yang huruf T kecil disini Kemudian bagaimana dengan keliling Keliling untuk jajar genjang itu Kita jumlahkan aja Ke 4 sisinya Sisinya ada sisi A Tambah sisi C Ini juga A lagi Disini juga C lagi Kalau ditulis seperti ini A ditambah A Ditambah C Ditambah C Atau sama dengan A nya ada berapa? Ada yang A di bawah Ada A di atas Berarti A nya ada 2 Berarti 2 A Ditambah C nya ada berapa? C yang kiri dengan C yang kanan Berarti ada 2 juga ya Berarti 2 C Nah 2 A ditambah 2 C Ini boleh ditulis Sama dengan 2 nya ditaruh luar Terus buka kurung A tambah C Gitu aja Jadi untuk keliling jajar genjang Rumusnya adalah 2 dikali Sisi A ditambah sisi C A nya adalah yang alas C nya adalah sisi yang miring disini Nah pada contoh nomor 3 Kelilingnya yaitu 2 dikali Alasnya ini 14 Ditambah miringnya yang 13 Cocok ya Jadi 2 dikali alas Ditambah C A tambah C Kayak kita tadi ya 2 dikali Alasnya 14 C nya 13 Nanti kalau disini Tinggal diganti angka-angka aja Yang penting kita tahu rumusnya Maka kita bisa menghitungnya Nah sekarang untuk luas Luas jajar genjang itu Rumusnya adalah Alas dikali tinggi Berarti A dikali dengan T Kita tulis ya A dikali T Itulah luasnya Nah pada contoh nomor 3 Luasnya adalah ini ya A nya atau alasnya adalah 14 Dikali tingginya adalah 12 Makanya dia 14 x 12 Kayak gitu Oke Sudah ya Untuk kolom pada Halaman 224 ini sudah selesai Nah sekarang kita pindah ke Halaman 225 Nah di halaman 225 Ini gambarnya adalah Trapezium ya Kita isi untuk yang nomor 4 Di sini trapeziumnya adalah Trapezium sama kaki Kenapa? Karena panjang sisi kiri Dengan sisi kanannya ini sama Yaitu sepanjang C Ini ada tanda sama panjangnya Oke Kita diminta untuk mengisi Dua sisi sejajar Baik Pada gambar nomor 4 Dua sisi sejajarnya itu adalah Sisi A dan sisi B ini ya Atau sisi yang atas ini Sejajar dengan sisi yang bawah Jadi kita tulis Sisi sejajarnya adalah A dan B Bagaimana untuk Pada nomor 3 Coba kita lihat Dua sisi sejajar Pada nomor 3 itu Adalah yang A dan B juga Atau yang atas dengan yang bawah Ya Yang atas 10 cm Yang bawah ini Di sini panjangnya 5 dan 10 dan 9 5 tambah 10 tambah 9 Totalnya adalah 24 cm Maka di sini kita lalat ya Ini bukan 21 Melainkan 24 cm Kalau yang atas sudah betul 10 Nah berarti harusnya Dua sisi sejajarnya adalah 10 cm dan 24 cm Atau 24 cm dan 10 cm Di sini tertulis 21 dan 11 Keliru ya Kita lalat aja Harusnya adalah 10 cm dan 24 cm Oke Untuk sisi tinggi Nomor 4 dulu Sisi tinggi itu adalah Sisi yang tegak lurus Dengan alas Ini ada tanda tegak lurusnya Nah sisi mana? Sisi T ini Tingginya adalah Sepanjang T ini Bukan sisi yang miring Hati-hati ya Sisi tingginya adalah Sisi T Kita tulis Nah Untuk pada nomor 3 Sisi tingginya yang mana? Yang ini Sepanjang 12 cm ini Dia ditulis 12 cm Sudah betul Lanjut Untuk keliling Pada nomor 4 dulu Namanya juga keliling Rumusnya adalah Menjumlahkan semua sisi-sisinya Untuk trapezium sama kaki Sisi-sisinya itu hanya ada 4 Yaitu A B C yang sebelah kiri Di sini C yang sebelah kanan Ini panjangnya juga C Jadi Kelilingnya adalah A Ditambah B Ditambah C Ditambah C Untuk T Jangan ikut ditambahkan Kenapa? Karena Untuk mencari keliling itu Kita tidak boleh masuk Kedalam bangunnya Jadi namanya juga Mengelilingi ya Anggap aja Mengelilingi rumah Nah Kalau mengelilingi rumah Itu kan dari luar rumahnya Kita tidak boleh masuk Ke bagian dalam rumahnya Jadi yang ditambahkan Hanya A Tambah C Tambah B Tambah C Atau boleh A Tambah B Tambah C Tambah C Lagi Kayak gitu juga boleh Tulis ya A Tambah B Tambah C Tambah C Kalau C nya ini Mau digabung C nya kan berarti Ada 2 ya Maka A Tambah B Tambah 2 C Kayak gini juga Boleh Intinya kalian harus tahu Cara menghitung Keliling trapezium itu Tinggal Dijumlah-jumlahkan Aja Ke 4 Sisinya Nah Pada nomor 3 Coba kita lihat Kelilingnya Harusnya Kelilingnya itu gini 10 Tambah 24 Tambah 13 Tambah 15 Ya Nah disini memang Sisi kiri dan sisi kanan Tidak sama panjang Tidak apa-apa Berarti ini trapeziumnya Bukan trapezium sama kaki Tidak masalah Yang penting Ke 4 sisinya Ditambah-tambahkan Aja Berarti 10 Tambah 24 Tambah 13 Tambah 15 Coba kita cek 10 nya ada 24 nya ada 13 nya ada 15 nya ada Nah betul ya Berarti Kelilingnya sudah benar ini Kalau dibolak-balik Gimana Kak Sari Tidak apa-apa Karena kan penjumlahan itu Memenuhi sifat Komutatif Ya Mau 10 disebutkan dulu Atau 13 dulu Tidak masalah ya Yang penting Dijumlahkan semuanya Berarti kalau dia rutenya gini 13 Tambah 10 Tambah 15 Baru tambah 24 Toh nanti hasilnya sama aja Jelas ya Ini rumus untuk keliling trapezium Nah sekarang untuk luas Kita lihat dulu nomor 4 Luas trapezium itu Rumusnya adalah Sisi sejajar Dijumlahkan Kemudian dibagi 2 Baru dikali dengan tingginya Atau kalau ditulis kayak gini A ditambah B Dibagi 2 Terus dikali dengan tinggi Tulis ya A tambah B Bagi 2 Kali tinggi Nah ini rumus luas trapezium Kalau kita lihat pada nomor 3 Luasnya adalah 10 Ditambah 24 Dibagi 2 Baru dikali dengan tinggi Nah disini karena dia pakai angka 21 dan 11 Kita ralat aja ya Menjadi seperti ini Buka kurung 10 Ditambah 24 Tutup kurung Bagi 2 Baru dikali dengan tingginya Tingginya ini tadi 12 Oke Kalau dihitung 10 tambah 24 itu 34 Nah 34 dibagi 2 itu 17 17 Nanti dikalikan dengan 12 ini 17 Dikali 12 Coba kita hitung sini ya 17 Kali 12 7 kali 2 14 1 kali 2 2 Tambah 1 3 1 kali 7 7 1 kali 1 1 Di jumlah Ini 4 7 tambah 3 Atau 3 tambah 7 10 1 tambah 1 2 Pas hasilnya tetap 204 Kayak gitu Cuman disini angka-angkanya salah ya Sudah kita ralat Jadi Sisi atas Ditambah sisi bawah Terus dibagi 2 Baru dikali dengan tingginya Memang gitu ya Rumusnya ya A tambah B Bagi 2 Kali tinggi Sudah selesai Oke 10 menit aja Belajar 2 rumus ya Tentang jajar genjang Dan trapezium Mudah-mudahan Kalian tambah paham Kalau ada yang mau ditanyakan Boleh Tanya langsung di kolom komentar Atau Kalau yang mau bertanyanya Di dalam grup Juga boleh Untuk yang belum gabung Cara gabungnya Chat aja di 081 456 10 98 70 Nanti Grupnya itu Ada 2 macam Ada yang gratis Dan ada yang berbayar Kalian boleh pilih Mau digabungkan Ke grup yang mana Gitu aja ya Silahkan Kasari tunggu Nah sekarang Waktunya pamit Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan di like Di komen Di share ke teman-temanmu Yang juga membutuhkan Dan yang belum subscribe Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton